Hai guys, kembali lagi bersama Garitra Hari ini kami mau bikin video donat Tapi bukan donat biasa nih Penasaran kan kenapa kau gak biasa? Konton aja langsung sampai akhir Pertama-tama aku mau kenalin dulu bahan-bahannya Kita lihat nih ada chips Sama ada berambang goreng Buat apa ya? Penasaran kan? Ayo lihat videonya sampai akhir Pertama-tama kita masukin dulu tepung serba guna Kedalam satu mangkau yang besar Kalau kalian mau kan juga bisa pakai tepung protein tinggi Tapi karena lagi corona susah banget nyari tepung protein tinggi Jadi aku pakai tepung biasa aja Kemudian kita masukin gula, ragi, baking powder, dan garam Untuk takarannya bakal aku masukin di description box di bawah Nah kalian bisa langsung lihat aja Kemudian kita masukin susu hangat Ingat jangan kepanasan Kalau kepanasan nanti bakal bunuh si ragi Kemudian satu butir telur Kemudian butter yang udah di suhu ruangan Kita campur aja ke dalam satu mangkok Kalau kalian gak punya mixer gak apa-apa Kalian bisa ulen Emang bakalan lebih lama Tapi hasilnya sama aja Ini kita harus mixer dengan kecepatan rendah selama 5 menit Setelah 5 menit Kita bisa tinggikan kecepatan mixer Dan mixer lagi selama 10 menit sampai adonannya kalis Setelah 10 menit kita bisa masukin adonannya ke dalam mangkok Jangan lupa diolesin dulu dengan minyak sayur Biar adonannya tidak lengket di mangkok Dan minyak sayur ini juga membantu adonan untuk berkembang Kemudian aku mau tutup adonannya dengan plastik wrap Atau kain lembab Ini untuk menjaga agar adonannya tidak kering Kemudian kita diamkan selama 1 jam Di ruangan yang hangat Oke Setelah 1 jam berlalu Adonan udah ngembang jadi kayak gini Kebetulan emang di Jerman tuh lagi panas banget Jadi adonannya cepet banget ngembangnya Nah sekarang kita mau kempiskan adonan Jangan lupa untuk menaburin dulu tepung di atas permukaan meja kita Biar ntar adonannya tidak lengket Nah jangan lupa untuk menaburin tepung di atas adonan Biar ntar adonannya tidak lengket di rolling pin kita Sekarang kita mau kempisin adonan Dengan ketebalan kira-kira 1 cm Jika udah seperti ini Kita mau cetak adonan ini Bulet-bulet sama kayak halnya butuh donat Jika adonan udah dicetak semua Kita mau letakkan di atas kertas baking Ini bertujuan agar bentuk donat itu tidak berubah Karena tersentuh dengan tangan Dan bisa bulet sempurna Nah ini kita lakukan sampai adonannya habis Jika adonan udah tercetak semua Kita harus ngemin lagi selama 30 menit Hati-hati jangan kelamaan ya guys Kalau kelamaan ntar donatnya bakal overproof Dan bentuknya jadi gak sebagus yang kita pinginkan Nah jika adonan donatnya udah dipotong semua Kayak gini Aku udah siapin minyak dengan suhu 160 derajat celsius Jangan terlalu panas Jika kalian goreng donat dengan minyak terlalu panas Maka luarnya udah coklat dan gosong Tapi dalamnya masih belum mateng Nah jika adonan udah didiamkan untuk yang kedua kalinya Adonan ini udah siap untuk digoreng Oh ya usahakan waktu kalian goreng donat Jangan disentuh langsung donatnya Tapi ngangkat dari kertas baking tersebut Agar bentuk donatnya rapi, bulat, sempurna Tips dari kami Kalau kalian goreng donat Gak usah dibalik-balik berkali-kali Tapi cukup sekali aja Jika kalian balik berkali-kali Maka gak bisa dapet ring putih yang ada di sekeliling donat Setelah 1-2 menit goreng donat Kalian bisa ngangkat kertas baking-nya Pake capitan seperti yang aku lakukan disini Selama kita menggoreng donat Kita harus pastikan bahwa minyak itu konstan di suhu 160 derajat Disini aku cuma pake api kecil Nah jika kita lihat Kalau di sisi yang bawah itu udah mencoklat Kita bisa balik deh donatnya Dan dari situ bakal muncul Ring putih yang ada di sekeliling donat Nah setelah 1-2 menit Kita bisa angkat deh itu donat Nah bisa lihat disini Donat itu ada ring putihnya di sekeliling donat Itu tandanya donatnya berarti udah berhasil Dan dia udah mengembang sempurna Oh iya buat yang di tengah-tengah itu Jangan dibuang ya guys Karena ini bisa jadi cemilan yang enak banget Kan bisa goreng ini Sama aja dibaliknya cuma sekali doang Terus kalian taburin pake gula halus Atau pake gula pasir biasa Enak banget Jika adonannya semua udah tergoreng Kita sekarang bisa kasih topping Nah disini aku ada vanilla ice cream Dan donat Dan disini aku ada chips Dan berambang goreng Penasaran gak sih gimana rasanya donat Yang dimakan pake berambang goreng Langsung aja kita lihat cara bikinnya Disini aku ada glaze warna putih Kita bikin dari gula bubuk Yang dicampur dengan susu Campurnya dikit-dikit aja Nah untuk takarannya bakal aku tulis di kolom deskripsi di bawah Jika donatnya udah kena glaze semua Aku mau taburin berambang goreng diatasnya Untuk glaze yang coklat Itu namanya chocolate mirror glaze Yang bakal aku kasih tutorialnya di video selanjutnya Jadi tonton terus video dari Garitra Thank you Nah und untuk varian kedua dari kami ini gamam banget aku cuma mau celupin ke Chocolate Mirror Glaze kemudian aku taburin sprinkle warna-warni di atasnya nah untuk variasi ketiga dari kami kami punya yang spesial banget nih yaitu donat yang dikasih es krim diatasnya kemudian ditaburin pakai chips kebayang nggak kalian mungkin dulu ada yang anak gaul terus suka makan es krim yang dicocol pakai McFlurry di McDonalds aku dulu awalnya juga ngerasa kayak kok aneh banget tapi setelah aku makan satu gigit aku nggak bisa berhenti makan dan aku ketagihan banget btw kalian bisa pakai chips apa aja nggak harus yang panjang-panjang kayak punya aku kayak gini kalian bisa pakai chips yang lebar atau bahkan yang bergerinjil-bergerinjil kayak merk cita atau itu terserah pokoknya chips kentang nah bisa kalian lihat di sini ini donatnya lembut banget dan nggak nyerap minyak sama sekali tuh lihat teksturnya lembut dan Fluffy buat kalian yang penasaran langsung aja cobain resep dari kami thank you for watching dadah maturnuon kabeh semuas nonton videoku kali ki jolali di subscribe di like di comment terus dibagi no ke koncok-koncokmu sing oak keh maturnuon makasih ya dadah dadah